Seseorang tidak bisa menjadi orang suci tanpa membunuh. Delapan tetes sari darah kuno itu seperti kristal, berkilau di bawah sinar matahari. Su Qingqing dan Su Xingqen sejenak terpesona oleh aura dan penampilan cantiknya. Hanya setelah pengingat Ningki barulah mereka berdua bereaksi. Wajah Su Qingqing memerah karena kegembiraan. Siapa sangka sari darah yang dia cari dengan susah payah akan benar-benar muncul di hadapannya hari ini? Ketika dia memikirkan peningkatan yang dibawa oleh esensi darah pertama ke garis keturunannya, dia merasakan sedikit antisipasi terhadap delapan esensi darah berikutnya. Adik kecil, apakah kamu ingin mengambilnya kembali atau di sini? Su Xingqen bertanya. Di sini. Bukan karena Su Qingqing tidak mempercayai Ningki, tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di depan mereka berdua, dia menelan setetes sari darah. Sama seperti sebelumnya, dia menumbuhkan ekor lainnya. Su Xingqen menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, Terima kasih, Saudara Beixuan. Ekspresinya serius. Ini karena Su Xingqen tahu apa arti dua ekor bagi Su Qingqing. Apalagi ada tujuh tetes sari darah. Garis keturunan rubah surgawi ekor sembilan milik Su Qingqing memiliki potensi yang jauh melampaui ini. Selama dia menelan sisa esensi darahnya, dia akan mampu menumbuhkan setidaknya enam ekor. Itu akan sangat dekat dengan rubah surgawi ekor sembilan. Terima kasih kembali. Ningki tersenyum. Setelah itu, Su Qingqing meminum tujuh tetes darah esensi lagi. Menjelang akhir, dua tetes darah esensi akan memberinya ekor baru. Pada saat dia mengonsumsi ketujuh tetes darah esensi, dia memiliki enam ekor, dan aurannya seratus kali lebih kental dari sebelumnya. Setelah garis keturunannya menebal, bakat Su Qingqing juga mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan Su Qingqing mau tidak mau berkata, adik perempuan, akan lebih mudah bagimu menjadi dodi daripada guru di masa depan. Sayangnya, masih ada tiga ekor tersisa. Pangeran Beik Suan, apakah kamu punya darah esensi lagi? Setelah kegembiraan, Su Qingqing memandang Ningki dengan penuh harap. Uhuk-uhuk. Su Qingqing buru-buru terbatuk dua kali, lalu berkata dengan lembut, adik junior, kita tidak punya cukup batu pemurnian dewa yang tersisa. Ah, begitu. Su Qingqing agak kecewa. Tidak apa-apa, kakak ketiga. Aku akan meninggalkan tempat ini untuk jangka waktu tertentu, jadi kalian punya cukup waktu untuk mengumpulkan batu pemurnian dewa. Saat aku kembali lagi nanti, kalian bisa membelinya lagi. Namun, aku punya permintaan yang lancang. Saat aku tidak ada, kuharap kakak ketiga bisa membantuku mengurus tujuh geng mendalam. Ningki tersenyum. Keduanya tidak peduli dengan keputusan Ningki untuk meninggalkan kota ziksu. Yang mereka pedulikan adalah makna dibalik kata-kata Ningki. Jelas sekali dia masih memiliki esensi darah yang tersisa. Saudara Beik Suan, berapa lama kamu akan pergi? Mata Su Xingchen berbinar. Aku tidak yakin, tapi ini tidak akan terlalu lama. Ningki tersenyum tipis. Baiklah, aku akan kembali dan segera bersiap. Aku pasti akan mengumpulkan lebih banyak batu dewa pemurnian. Su Xingchen menganggup dan terbang lagi. Kamu baru saja menerima peningkatan, jadi garis keturunanmu belum stabil. Cepat dan konsolidasikan. Kamar Master Sekte adalah untuk kamu gunakan. Ningki tersenyum pada Su Qingqing. Ningki menghilang dari tempatnya setelah Su Qingqing pergi. Kali ini, dia memiliki lebih dari 10.000 batu pemurnian dewa di tas spasialnya. Oleh karena itu, dia membeli tempat latihan kelas menengah. 150 hari di dalam setara dengan 1 hari di luar. Itu sudah cukup baginya untuk memurnikan rohnya hingga mencapai puncak Dozun bintang 1. Tempat latihan kelas menengah. Ningki mengangkat kepalanya untuk melihat roh titan yang berdiri di belakangnya. Tingginya seribu kaki, dan perasaan heroik muncul di hatinya. Tingginya seribu kaki, tingginya 300 meter. Hanya dengan berdiri di depannya seseorang dapat memahami betapa menakutkannya itu. Meskipun aku hanya Dozun bintang 1, jiwaku sudah tidak berbeda dengan Song Li Huatian. Jika aku melawannya, aku akan mempunyai peluang 30 hingga 70 untuk menang. Saya akan menjadi 70%, dan dia akan menjadi 30%. Ningki tersenyum tipis. Dia menarik rohnya dan meninggalkan tempat latihan. Secara kebetulan, Su Qingqing keluar dari kamar Master Sekte dan menemukan Ningki bersama Zhao Bao. Eh, auramu. Su Qingqing memandang Ningki dengan heran. Aura Ningki sedikit tidak terduga dan menindas. Namun, ketika dia melihat ke arah Ningki sekarang, sepertinya dia adalah orang biasa yang belum pernah mengembangkan Doki. Dia tidak bisa melihat dasar seni bela diri apapun darinya. Ningki tahu apa yang sedang terjadi. Jiwanya jauh lebih kuat daripada Su Qingqing. Setelah mencapai tingkat tertentu, secara alami akan memiliki efek menyembunyikan aura seseorang. Kecuali jika roh Su Qingqing dapat mencapai setengah dari level Ningki di masa depan, dia tidak akan bisa menebak secara kasar kultifasi Ningki saat ini. Nona Su, aku akan meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Aku harus merepotkanmu untuk mengurus tujuh sekte misteri. Jika suku naga kuno awan ungu datang mencarimu, mintalah mereka menunggu kepulanganku. Ningki tersenyum. Tetua Agung, kamu akan pergi. Zhao Bao melompat ketakutan. Untuk sementara. Ningki mengangguk. Itu bagus. Zhao Bao menghela nafas lega. Baiklah, cepatlah. Ayahku sudah menerima beritanya dan sekarang membantuku mencari batu pemurnian dewa. Jika saatnya tiba, aku pasti akan membeli semua darah esensi yang kamu punya. Su Qingqing tersenyum. Itu kesepakatan. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba menghilang di depan mereka berdua. Zhao Bao terkejut pada awalnya, kemudian dia memikirkan token murid luar dan segera memahami apa yang telah terjadi. Namun, Su Qingqing tidak mengetahui hal itu, jadi ketika dia melihat Ningki menghilang dengan cara yang sangat aneh, hal itu langsung membuatnya sangat terkejut, dan gelombang yang menggelora muncul di dalam hatinya. Dari mana asal kakekmu? Su Qingqing mau tidak mau bertanya kepada Zhao Bao. Sebelum Zhao Bao bisa menjawab, dia sudah menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Menurutnya, bagaimana Zhao Bao bisa mengetahui latar belakang Ningki? Aku tahu sedikit. Wajah Zhao Bao memerah saat dia bergumam di dalam hatinya. Ningki tidak membawa Luo Tianhua kembali ke tanah terlarang tulang kering kali ini. Menurutnya, budidaya Luo Tianhua terlalu rendah, jadi lebih baik meninggalkannya di benua Lingwu. Jika tidak, dia akan mati jika dia tidak berhati-hati selama pertempuran dengan Zhongli Huatian. Tanah terlarang tulang kering. Reruntuhan kuil dewa perang. Selama periode waktu ini, berita tentang delapan kaisar yang menyerang reruntuhan kuil dewa perang telah menyebar. Tidak hanya kerajaan jaring besar, tetapi juga kerajaan Azure Valet dan kerajaan pengorbanan surga juga mengirimkan orang-orang jenius mereka untuk menonton pertunjukan tersebut. Dalam waktu singkat, banyak ahli yang memasuki tanah sunyi kuno, sehingga bandit biasa tidak berani bertindak gegabuh. Dapat dikatakan bahwa periode waktu ini adalah yang paling teratur dalam sejarah tanah sunyi kuno. Ini karena tidak ada yang tahu apakah pemuda yang tampak sangat biasa di depan mereka ini akan berubah menjadi doseng. Jika dia akhirnya menendang pelat logam, dia pasti akan kehilangan jiwanya. Namun, gerbang perunggur reruntuhan kuil dewa perang tidak bergerak sedikitpun di bawah serangan gabungan delapan kaisar. Pada akhirnya, kaisar pergi dengan tenang. Mereka tidak mau tinggal dan mempermalukan diri mereka sendiri seperti orang bodoh. Pada akhirnya, hanya Zhongli Huatian yang tersisa. Dia duduk bersila di luar gerbang perunggu dengan enggan. Beberapa orang jenius yang mengenalnya menanyakan alasannya, namun dia hanya berkata, saya adalah musuh Bebu Yutan. Jika saya tidak membunuhnya, saya tidak akan menjadi orang suci. Jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan menjadi orang suci. Eksistensi seperti apa yang membuat Zhongli Huatian mengucapkan sumpah serius? 772. Gerbangnya terbuka. Mungkinkah orang yang ingin dibunuh Zhongli Huatian telah keluar? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat ini, penonton pertunjukan terbagi menjadi empat kubu. Yang satu terdiri dari keajaiban kerajaan penyembah surga, satu lagi terdiri dari keajaiban kerajaan azure ungu, dan satu lagi terdiri dari keajaiban pavilion surga. Kelompok terakhir terdiri dari keajaiban sekte biasa dan ahli dari tanah sunyi kuno. Dari empat vaksi, tiga vaksi pertama tidak memiliki banyak orang, hanya sekitar tiga atau empat ratus. Namun, vaksi terakhir memiliki lebih dari dua ribu orang, hampir sepenuhnya menghalangi jalan. Di pojok, Yuan Sang dan yang lainnya menatap pintu perunggu yang setengah terbuka. Selama jangka waktu ini, mereka tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini, jadi mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Ningki. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningki diblokir oleh Zhongli Huatian di reruntuhan kuil dewa perang, sekelompok orang berlari. Ningki benar-benar berani keluar. Cusian bertanya dengan bingung. Zhongli Huatian adalah puncak dosun. Dia mungkin bisa menekannya dengan satu tangan. Jika dia mati, harapan kita untuk meninggalkan tempat ini akan semakin tipis. Kata Timur Lingdong dengan suara yang dalam. Ningki telah mengejutkan semua orang berkali-kali. Oleh karena itu, mereka menaruh satu-satunya harapan mereka pada Ningki setelah tidak dapat meninggalkan tanah terlarang tulang layu. Bagaimanapun, Ningki adalah seorang dosun sementara mereka hanyalah dohuang. Jadi bagaimana jika kita tidak pergi? Tempat ini bagus. Sumber daya pelatihan di sini jauh lebih baik daripada di Dongsuan. Posisi kita di klan tidak terlalu tinggi. Jika kita terus berlatih di sini, kita akan memiliki peluang untuk mencapai tingkat keajaiban sejati. Apa yang salah dengan itu? Yuan Sang bergumam. Semakin lama kita tinggal di sini, semakin aku menyadari bahwa tempat ini sangat berbeda dengan Dongsuan. Kami jarang berhubungan dengan Dozun sebelumnya. Pernahkah kamu menyadari bahwa Dozun di sini semuanya memiliki roh yang luar biasa kuat yang dapat digunakan melawan musuh? Jika kita bisa menemukan metode ini, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Keajaiban klan Zuge berkata dengan tenang. Memang, sayangnya, dengan kekuatan kami, keberadaan kelas Dozun itu bahkan tidak memandang kami dengan serius. Keajaiban klan Bai Xiao menghela nafas. Di sisi lain, Zhongli Huatian dengan dingin berdiri. Matanya bagaikan kilat saat melesat ke arah gerbang perunggu. Akhirnya, gerbang perunggu terbuka sepenuhnya dan sesosok tubuh keluar. Itu benar-benar ningki. Cusian dan yang lainnya terkejut. Itu musuh Zhongli Huatian. Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Apakah dia manusia fana? Dia jelas bukan manusia biasa. Aku tidak bisa merasakan auranya karena jiwanya jauh lebih kuat dari kita. Oh, tidak heran Zhongli Huatian bersih keras membunuhnya. Dia tidak tampak tua, namun jika jiwanya lebih kuat dari kita semua yang jenius, maka bakat alaminya mungkin setara dengan Zhongli Huatian. Keajaiban kerajaan penyembah surga dan kerajaan Azure Valet memandang ningki, yang memiliki senyum tipis di wajahnya, dengan kaget. Ada begitu banyak orang yang hadir, tetapi hanya budidaya Zhongli Huatian yang tidak dapat dilihat. Jika ningki juga seperti ini, maka hanya ada satu penjelasan. Budidaya ningki mirip dengan budidaya Zhongli Huatian. Itu benar-benar dia. Di sudut kerumunan, Jia Ye Luo memandang ningki dengan kejam, tinjunya tanpa sadar mengepal erat. Pada saat ini, tubuhnya sudah pulih, tetapi setelah melihat ningki lagi, samar-samar dia bisa merasakan sakit di tempat dia terluka. Ini adalah ilusi, ilusi dari jiwa. Tidak jauh dari Jia Ye Luo, di kamp pavilion langit dan bumi, Jenderal Tianqi memandang ningki dengan kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa musuh yang ingin dibunuh Zhongli Huatian adalah orang ini. Kamu, mau keluar? Zhongli Huatian memandang ningki, sudut mulutnya sedikit terangkat. Begitu banyak orang, apakah kamu memanggil mereka semua untuk menjagaku? Ningki dengan acuh-ta'acuh menyapukan pandangannya ke sekeliling. Kali ini, dia menggunakan jiwanya. Semua orang merasakan wajah mereka menjadi dingin, lalu tubuh mereka menjadi dingin. Mereka di sini juga. Karena dia menggunakan jiwanya, ningki segera menemukan cucian dan yang lainnya. Kamu, menerobos. Keterkejutan muncul di mata Zhongli Huatian. Ningki hanyalah puncak Douzong sebelumnya, namun ia menerobos ke Douzun dalam waktu sesingkat itu di gerbang perunggu. Ya, saya berhasil menerobos. Kalau tidak, mengapa saya berani keluar? Ningki tersenyum tipis. Jadi bagaimana jika kamu menerobos ke Douzun? Di mataku, kamu masih seekor semut. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan benda itu dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Zhongli Huatian tertawa dingin. Suaranya menyebar ke seluruh tempat dengan bantuan Douqi miliknya. Apa? Douzun? Ningki adalah Douzun. Yuan Sang mau tidak mau berseru. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat Ningki. Jika aku mengingatnya dengan benar, dia hanya memasuki Cloud Rissing Sek selama 3 hingga 4 tahun, kan? Kebanggaan klan Zuge berkata dengan ekspresi aneh. Memang benar, ketika dia memasuki Sekte Cloud Rissing, dia hanyalah seorang Douling Puncak. Kebanggaan klan Baik Xiao mengangguk. Semua orang menghirup udara dingin ketika mendengar ini. Peringkat tanah Dongsuan berasal dari klan Baik Xiao. Oleh karena itu, apa yang dia katakan secara alami benar? Kalau begitu, Ningki telah menjadi Douzun dari Puncak Douling dalam waktu 3 hingga 4 tahun. Bahkan murid langsung dari 36 Sekte teratas tidak memiliki bakat yang menakutkan, bukan? Ini benar-benar tidak normal. Mungkin, dia sudah sebanding dengan kebanggaan sejati klan kita. Dia bahkan mungkin melampaui mereka. Dongfang Lingdong menelan seteguk air liur dan berkata dengan getir. Mungkin bukan itu masalahnya. Ningki masih sedikit kurang dibandingkan dengan mereka. Kelompok kebanggaan itu telah bertarung di wilayah Naga Siang dan Malam. Saya khawatir ada cukup banyak dari mereka yang berhasil menerobos. Ke kelas Douzeng, Ningki tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Terlebih lagi, jika Ningki tidak dapat menghindari pembunuhan ini hari ini, semuanya akan sia-sia. Cusian menggelengkan kepalanya. Setelah itu, semua orang menghilangkan ekspresi kaget di wajah mereka dan menatap Ningki dengan serius. Mereka tidak tahu apakah Ningki bisa lolos dari pembunuhan hari ini. Tinggalkan aku dengan mayat utuh. Kalau begitu, bukankah aku harus berterima kasih? Sudut mulut Ningki melengkung. Setelah dia keluar, pintu perunggu besar itu perlahan tertutup. Tidak perlu berterima kasih padaku. Serahkan padaku. Zhongli huatian tertawa kecil. Apakah kamu terbelakang? Ningki tiba-tiba bertanya. Benarkah? Kamu terbelakang? Jika kamu tidak terbelakang, mengapa kamu meminta sesuatu padaku? Aku bukan ayahmu. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Petik 2. Petik 2. Semua orang menatap Ningki, tercengang. Beraninya kamu bertindak seperti ini bahkan ketika menghadapi Zhongli huatian. Beberapa orang yang sombong yang memimpin dinasti penyembahan surga saling bertukar pandang dan menghela nafas. Kamu membuatku marah. Awalnya aku berencana membunuhmu. Sekarang, aku berencana membunuh seluruh klanmu. Kemarahan di hati Zhongli huatian berubah menjadi tawa dingin. Aku tidak bisa menggunakannya di sini. Jika kamu ingin bertarung, kita akan bertemu di langit. Ningki tertawa kecil dan langsung menerobos udara. Zhongli huatian menyipitkan matanya dan mengikuti dari belakang. 773. Tidak ada yang spesial. Zhongli huatian memandang Ningki. Hari ini, aku akan membunuhmu, dan aku akan mendapatkan item itu sendiri. Pada akhirnya, aku akan menemukan klanmu dan membunuh mereka semua. Jangan meragukan kekuatan pavilion langit dan bumi milikku. Saya khawatir dia tidak dapat melakukan hal terakhir. Yuan Sang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Mereka berasal dari Dongsuan dan disebut sebagai iblis luar dari tanah terlarang tulang layu. Tidak mungkin bagi Zhongli huatian untuk membunuh klan Ningki seumur hidup ini. Saya tidak pernah meragukan kekuatan pavilion langit dan bumi. Saya hanya meragukan kekuatan Anda. Ningki tersenyum tipis. Dia masih membuat marah Zhongli huatian. Mengerikan. Apa dia tidak tahu betapa mengerikannya kematian Zhongli huatian? Jika itu aku, aku lebih suka membiarkan jenazahnya utuh. Keajaiban kerajaan pemujaan surga dibahas dengan suara pelan. Hahaha, meragukan saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan magis dari puncak Dozun. Zhongli huatian tertawa dengan marah. Sosok ilusi muncul di belakangnya. Itu adalah rohnya yang sangat halus, kera langit iblis. Tingginya lebih dari seribu kaki. Kera langit iblis. Iblis yang dikabarkan menduduki peringkat seratus teratas di zaman kuno. Roh seribu kaki. Roh yang sangat halus. Kita bukan tandingannya. Dengan roh ini, Zhongli huatian hampir tak terkalahkan di antara para Dozun. Roh kelas tujuh. Dia memang keturunan langsung dari cendikiawan langit dan bumi. Kerajaan penyembah surga kita, termasuk Dodi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat menemukan banyak orang aneh dengan roh kelas tujuh. Seruan itu masuk ke telinga Zhongli huatian, menyebabkan sudut mulutnya terangkat tanpa sadar. Ini jiwa ilahimu. Tidak ada yang istimewa. Ningki tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Apa? Roh seperti itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Apakah rohnya lebih kuat? Semua orang terkejut dan menatap Ningki dengan rasa ingin tahu. Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Apalagi saat Anda berada di ambang kematian. Ayo, biarkan saya melihat apakah jiwa ilahi Anda tingginya enam kaki. Zhongli huatian tersenyum. Buka matamu lebar-lebar. Ningki mencibir. Saat berikutnya, bayangan samar muncul di belakangnya. Bayangan itu menjadi semakin nyata, dan ketika akhirnya terbentuk, ia hampir padat. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Zhongli huatian langsung membeku. Seratus sang. Jiwa ilahinya juga seribu sang. Jiwa ilahi berbentuk manusia. Jiwa humanoid peringkat tujuh. Dari mana asal orang ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Hai. Suara orang yang terengah-engah terdengar satu demi satu. Aku tahu. Rumor mengatakan bahwa dia adalah penerus kuil dewa perang. Dia mungkin bersembunyi di kuil dewa perang untuk memadatkan jiwa ilahinya. Berapa banyak batu dewa pemurnian yang dimiliki kuil dewa perang? Lagi pula, waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan batu pemurnian dewa tidak sesuai, kan? Dengan jiwa setinggi 300 meter, bahkan jika bakat seseorang adalah yang terbaik, dengan batu pemurnian dewa yang tak terhitung jumlahnya, bukankah dibutuhkan setidaknya satu ratusan tahun? Kecuali dia memiliki metode pemurnian dewa yang lebih kuat dari kita. Begitu pernyataan ini keluar, cara semua orang memandang Ningki berubah lagi. Itu adalah campuran dari nafsu dan keserakahan. Yuan Sang dan yang lainnya berdiri tercengang di tempat, menatap kosong ke arah Ningki dan jiwa ilahi Titan di belakangnya. Mungkinkah dia berada di puncak alam Douzun? Kata Cusian dengan suara serak. Itu tidak mungkin. Bahkan pemberkahannya pun tidak akan secepat itu. Yuan Sang menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat. Jiwa setinggi 300 meter. Saya khawatir dia benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Zhongli Huatian hari ini. Dongfang Lingdong tersenyum pahit. Tanah terlarang tulang kering telah dibuka selama bertahun-tahun, dan dialah satu-satunya keajaiban yang telah diciptakan, bukan? Nenek Moyang yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki tempat ini tetapi tidak satupun dari mereka memperoleh kesempatan sebesar ini. Penerus Wargathol sungguh luar biasa. Jika dia diberi waktu beberapa ratus tahun lagi, kemungkinan besar Dong Xuan akan memiliki Dou Seng lagi atau bahkan Dou Di. Keajaiban klan Zuge berkata dengan iri. Bagaimana kamu bisa memiliki jiwa setinggi 300 meter? Itu tidak mungkin. Zhongli Huatian masih tidak mau mempercayai apa yang dilihatnya dengan matanya sendiri. Apakah itu mungkin atau tidak, kita akan tahu setelah kita mencobanya. Ningki tersenyum tipis. Jiwa ilahi Titan maju selangkah dan memukul Zhongli Huatian dengan telapak tangan. Zhongli Huatian bereaksi, dan ekspresinya sangat serius, bahkan jika jiwa dewa seribu kaki Anda ini nyata, saya akan tetap memusnahkan jiwa dewa Anda hari ini. Kra iblis, tekan. Setelah teriakan itu, jiwa ilahi kra iblis mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seluruh tubuhnya diselimuti gas hitam, dan dia menyerang jiwa ilahi Titan seperti iblis. Aku adalah jiwa ilahi kelas tujuh, dan dia adalah jiwa ilahi humanoid kelas sembilan. Dalam hal bakat, ada kesenjangan besar di antara kita. Zhongli Huatian menganalisis dalam hatinya. Oleh karena itu, tidak mungkin dia menjadi lawanku. Sudut mulut Ningki melengkung menjadi senyuman mengejek. Kesenjangan antara jiwa ilahi tingkat tujuh dan jiwa ilahi tingkat satu seperti jurang. Di bawah tingkat kekuatan yang sama, jiwa surgawi kelas satu dapat menghancurkan yang lain sepenuhnya. Jika Zhongli Huatian menyerang tubuh aslinya, Ningki akan mendapat masalah. Namun, tampaknya Zhongli Huatian mengabaikan hal ini. Dia ingin menekan jiwa ilahi Ningki terlebih dahulu. Ledakan. Kera iblis berdiri kosong di depan jiwa ilahi Titan. Dadanya ditembus dalam oleh telapak tangan, dan pada saat berikutnya, berubah menjadi pecahan yang memenuhi langit. Itu sudah putus. Kera iblis hancur dalam satu gerakan. Bagaimana jiwa ilahi lawan bisa begitu kuat? Keajaiban yang tak terhitung jumlahnya berseru kaget. Jiwa ilahi Zhongli Huatian menderita pukulan berat, dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Di bawah kendalinya, Kera iblis kembali mengembun. Aku tidak akan kalah. Aku hanya ceroboh tadi. Zhongli Huatian menghibur dirinya sendiri. Sambil berpikir, jiwa ilahi Kera iblis terus menyerang jiwa ilahi Titan. 774 Esensi Jiwa Pemurnian Darah Esensi Jiwa Pemurnian Darah Bahkan jika Zhongli Huatian menang dengan melakukan ini, budidayanya akan turun dari Dozun menjadi Dozong. Apakah itu sangat berharga? Harganya memang agak mahal. Jika budidayanya turun seperti ini, akan sepuluh kali lebih sulit untuk mengolahnya kembali. Generasi jenius akan menjadi eksistensi seperti kita. Para jenius dari Kerajaan Penyembahan Langit dan Kerajaan Ungu Biru semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada sedikit rasa kasihan tambahan di mata mereka saat mereka melihat Zhongli Huatian. Zhongli Huatian terpaksa sejauh ini. Mengapa budidayanya melonjak sedemikian rupa? Jielo bersembunyi di tengah kerumunan. Dia berencana mencari Ningki untuk membalas dendam, tetapi setelah melihat Ningki menekan Zhongli Huatian, dia tidak lagi berpikir untuk membalas dendam. Dia sekarang takut dilihat oleh Ningki. General Tianqi memiliki pemikiran yang sama dengannya. Saya telah mengejar anak ini. Jika Tuan Muda Zhongli gagal hari ini, akankah dia datang untuk menyelesaikan masalah? Kera Langit Iblis, yang mengenakan baju besi emas pucat, melompat dan melayangkan pukulan ke jiwa ilahi Titan dengan aura yang menakutkan. Hahaha, matilah kau. Esensi jiwa pemurnian darah adalah rahasia pavilion langit dan bumi. Itu dapat meningkatkan kekuatan rohku beberapa kali lipat. Pada akhirnya, kamu masih bukan tandinganku. Zhongli Huatian memandang Ningki dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat bangga. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Ekspresinya sangat tenang saat dia dengan ringan berkata, hancurkan. Ledakan. Roh Kera Iblis, yang mengenakan baju besi emas pucat dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, sekali lagi dihancurkan oleh roh Titan. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhongli Huatian memuntahkan setegup darah. Ekspresinya sangat putus asa. Saat berikutnya, budidayanya turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Douzun bintang 9. Douzun bintang 8. Douzun bintang 7. Douzun bintang 1. Tidak. Zhongli Huatian meraung putus asa. Dengan bunyi letupan, budidayanya turun dari Douzun ke puncak Douzun. Kerja keras selama puluhan tahun sia-sia. Kali ini, roh Kera Langit Iblisnya tidak menggumpal lagi. Ini karena dia telah kehilangan kualifikasi untuk mengendalikan rohnya. Fragmen roh itu memasuki tubuhnya dan menyembunyikan diri. Mereka hanya akan muncul lagi ketika dia berhasil menembus kelas Douzun. Semut. Ningki mencibir. Jiwa ilahi Titan muncul di depan Zhongli Huatian dalam sepersekian detik dan meninju ke arahnya. Jika pukulan ini mendarat, Zhongli Huatian pasti akan mati. Dia ingin membunuh Zhongli Huatian. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam cendikiawan langit dan bumi? Bahkan jika kamu melarikan diri ke dinasti pemorbanan surga atau dinasti Azure Valet, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari telapak tangan cendikiawan langit dan bumi. Gila-gila. Pertandingan hari ini adalah situasi kalah-kalah. Tanpa dua orang jenius ini, peluang kita jauh lebih baik. Ini juga merupakan hal yang baik. Pertempuran ini pasti akan menjadi legenda. Semua orang memandang Ningki dengan kaget saat mereka menghela nafas kagum. Mengasihani. Tiba-tiba, beberapa raungan marah terdengar dari segala arah secara bersamaan. Doudi, biarpun Doudi datang, aku akan membunuhmu. Ekspresi kejam muncul di wajah Ningki. Namun, saat injunya hendak mendarat di Zhongli Huatian yang putus asa, perasaan aneh menyelimuti Ningki. Dari semua waktu, mengapa dia harus datang pada jam segini? Ningki meraung marah. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang dari tempat ini, bersama Yuan Sang dan yang lainnya. Kaisar Fenghuo, Kaisar Gouyu, dan Kaisar Jilong tiba lebih dulu. Mereka langsung menghela nafas lega saat melihat Zhongli Huatian masih hidup. Jika Zhongli Huatian mati di tanah sunyi kuno, tempat ini pasti akan menghadapi murka cendikiawan langit dan bumi. Di mana dia? Iblis dari dunia lain. Itu benar. Aku ingat sekarang. Anak ini memang iblis dari dunia lain. Saya tidak menyangka iblis dunia lain akan pergi dengan cara yang begitu menakutkan. Sepertinya legenda itu tidak palsu. Iblis dunia lain benar-benar menakutkan. Salah satu dari mereka dapat menyebabkan kejeniusan tiada taraf seperti budidaya Zhongli Huatian mengalami kemunduran. Semua orang berdiskusi dengan kaget. Banyak dari mereka mengira Ningki pergi dengan tegas karena dia merasakan kedatangan Doudi. Bagaimanapun juga, betapapun kuatnya Douzun, dia tidak bisa menahan jari Doudi. Zhongli Huatian, kamu baik-baik saja. Kaisar Fenghuo memandang Zhongli Huatian yang putus asa dan bertanya. Dia dengan getir mengangkat matanya untuk menatap mereka bertiga, lalu diam-diam dia merobek langit dan pergi. Ketika Jenderal Apokalipse dan yang lainnya melihat ini, mereka buru-buru mengikutinya. Bagaimanapun, budidaya Zhongli Huatian telah menurun drastis sekarang, dan jika dia menghadapi bahaya di jalan, maka mereka harus dikuburkan bersamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar Gouyu mau tidak mau bertanya. Segera, seseorang dengan penuh rasa ingin tahu maju ke depan dan menceritakan keseluruhan kisahnya kepada mereka. Ketiga yang mulia penguasa diam-diam terkejut. Iblis ekstraterestrial menjadi begitu kuat. Di masa lalu, hanya ada keberadaan setingkat Kaisar. Dongsuan. Sekte awan meningkat. Tanah terlarang tulang kering. Monster tua dari sembilan klan besar dan Mengkingling berdiri di pintu keluar tanah terlarang dengan ekspresi yang sangat jelek. Sudah beberapa bulan, kenapa belum ada pergerakan apapun? Apa yang terjadi di tanah terlarang tulang kering? Yuan Daohan, doseng peringkat terakhir dari klan Yuan, mau tidak mau bertanya. Cu Zong Tian dan Dong Fang Yi mencibir. Anda harus bertanya pada pena tua Meng. Suosh, suosh, suosh. Monster tua yang tersisa semuanya memandang Mengkingling. Aku tidak tahu. Mengkingling berkata dengan tegas. Jiang King berdiri di belakangnya dengan ekspresi khawatir. Adik kecil pergi ke tanah terlarang tulang kering dan hal aneh terjadi. Dia bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Saat semua orang mengejek Mengkingling, awan kabut tiba-tiba muncul di tanah terlarang tulang kering. Mereka di sini. Mereka akhirnya keluar. Yuan Daohan menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, siluet keluar dari kabut satu demi satu. Tentu saja, ada beberapa monster tua yang tidak melihat murid pilihan surga mereka. Wajah mereka menjadi pucat ketika mereka tahu bahwa pilihan surga mereka kemungkinan besar telah jatuh. Kami kembali, itu hebat. Cusian berteriak gembira. Dongfang Lingdong juga menghela nafas lega. Ada begitu banyak orang, tapi hanya Yuan Sang yang tidak senang. Dia sebenarnya tidak ingin kembali ke Dong Xuan dan lebih memilih tinggal di tanah terlarang tulang kering. Tunggu, dia juga harus kembali, kan? Semua orang berhenti dan melihat ke belakang. Mereka melihat Ningki perlahan berjalan keluar dari kabut. Jejak kemarahan masih melekat di wajahnya. Melihat Dongfang Lingdong dan yang lainnya menatapnya, Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka dengan dingin. Tatapannya menyebabkan semua orang, termasuk Yuan Sang, yang sangat membenci Ningki, menundukkan kepala mereka yang sombong. Hah? Mengapa saya tidak bisa melihat basis budidayanya? Mungkinkah itu efek dari cacing hati tersembunyi? Tidak, cacing hati tersembunyi hanya dapat menekan basis budidaya seseorang hingga puncak Dohuang. Tapi sekarang, sepertinya tubuh orang ini kosong. Bahkan tidak ada jejak Doh Ki. Apakah seseorang menghancurkan basis budidayanya? Sekelompok monster tua langsung mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemudian, mereka memandang Mengking Ling dengan ekspresi sombong. 775 Senior, aku baik-baik saja. Ningki sedikit terkejut sebelum dia bereaksi. Semangatnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kelompok Doh Seng ini. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melihat menembus dirinya. Aura Doh Jun yang samar-samar terlihat dilepaskan dari tubuh Ningki. Bibir Mengking Ling membentuk senyuman saat melihat ini. Kamu berhasil menembus kelas Doh Jun. Dia tersenyum tipis. Saya memang telah menerobos. Ningki mengangguk. Bagus, bagus. Mengking Ling mau tidak mau setuju. Jadi dia berhasil menembus kelas Doh Jun. Sekte Cloud Rising benar-benar beruntung. Dia berhasil menembus kelas Doh Jun di usia yang begitu muda. Menurutku dia akan menjadi orang suci di masa depan. Aku ingat baru setahun sejak dia memperoleh peringkat pertama di peringkat naga dengan puncak budidaya Doh Huang. Kemajuan seperti ini sungguh menakutkan. Yuan Dao Han, Chu Zong Tian, Dong Fang Yi, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Sebelumnya, karena masalah buah darah naga, mereka sudah menaruh dendam terhadap Ningki. Mereka tidak menyangka Ningki akan mengejutkan mereka berkali-kali. Jika ini terus berlanjut, bukankah Ningki akan mampu berdiri sejajar dengan mereka dalam seratus atau delapan puluh tahun ke depan? Baiklah, dia sudah keluar dengan selamat. Kalian semua boleh pergi. Meng King Ling mulai mengusir mereka. Huh. Yuan Dao Han mendengus dingin dan pergi bersama Yuan Sang. Meng King Ling memandang Ningki dengan ekspresi yang sangat serius setelah kelompok itu pergi. Apa yang terjadi di tanah terlarang tulang layu? Tuan, saya juga tidak tahu. Ningki tersenyum pahit. Kamu juga tidak tahu. Meng King Ling sedikit mengernyit. Tuan, dengan tingkat kultivasi Junior, bagaimana dia bisa tahu? Tidak apa-apa selama Junior kembali ke sekte Cloud Rissing dengan selamat. Jiang King menghibur. Meng King Ling menganggup dan untuk sementara membuang keraguan di hatinya kepikirannya. Dia bertanya pada Ningki dengan penuh harap, apakah kamu menemukan buah darah naga kali ini? Tentu saja. Ningki tersenyum dan dengan murah hati mengeluarkan sepuluh buah darah naga dan menyerahkannya kepada Meng King Ling. Tuan, ini adalah hadiah pribadi dari muridmu. Kejutan muncul di mata Meng King Ling saat dia melihat sepuluh buah darah naga. Dia telah mendengar poin kunci dari kata-kata Ningki. Tunjukkan kesalahan anak secara pribadi. Mungkinkah jumlah buah darah naga yang dia temukan jauh lebih dari sepuluh? Benar saja, Ningki mengeluarkan lima buah darah naga lagi dan memberikannya kepada Jiang King. Jiang King terkejut. Ini untukku. Ningki tersenyum dan berkata, Ya, ini adalah bakti saya kepada kakak senior. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Jiang King menerimanya dengan senang hati. Jika dia membawa kelima buah darah naga ini ke suku naga, dia bisa menukarnya dengan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Lima ini untuk Sekte. Ningki mengeluarkan lima buah darah naga lagi dan memberikannya kepada Meng King Ling. Kamu terlalu perhatian. Meng King Ling dengan senang hati mengambil buah darah naga. Momomomong, guru, kakak senior, kali ini, murid ini ingin melaporkan sesuatu kepada Anda. Ekspresi Ningki berubah serius. Meng King Ling dan Jiang King tertegun sejenak, tetapi setelah mendengarkan narasi Ningki, ekspresi mereka menjadi semakin serius. Maksudmu batu dewa peleburan dapat digunakan untuk memurnikan jiwa dewa. Jiang King terkejut. Ya, Ningki mengangguk. Jiang King mau tidak mau melihat ke arah Meng King Ling. Berita ini terlalu mengejutkan. Jika benar, para penggarap Dong Suan telah berada di jalur yang salah sejak awal. Meng King Ling menghela nafas. Tanah terlarang tulang layu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang telah masuk dan keluar, tetapi tidak ada yang mengetahui kegunaan sebenarnya dari batu dewa peleburan. Mereka hanya mengira itu adalah mata uang dari tanah terlarang tulang layu. Untuk berpikir bahwa batu dewa peleburan digunakan untuk memurnikan jiwa dewa, kristal roh untuk memurnikan ki, dan batu dewa peleburan untuk memurnikan jiwa dewa. Aku seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Meng King Ling tertawa mencela diri sendiri. Tuan, belum terlambat untuk mengetahui hal ini. Selama kita mengerahkan orang-orang sekte untuk mencari Dong Suan, kita pasti dapat menemukan sesuatu yang mirip dengan batu dewa peleburan. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Kata Ningki. Saya mengerti. Meng King Ling mengangguk dan memandang Ningki. Berita ini sangat berharga. Cukup untuk mengubah seluruh Dong Suan. Jangan membocorkannya. Saya khawatir beritanya sudah menyebar. Ningki tersenyum pahit. Mengapa? Meng King Ling sedikit mengernyit. Dong Fang Ling Dong dan yang lainnya telah lama tinggal di tanah terlarang tulang layu karena perubahan dunia. Cukup bagi mereka untuk mengetahui berita ini. Kata Ningki. Itu benar. Dulu, kamu hanya punya waktu satu bulan untuk mencari sumber daya budidaya dan buah darah naga. Kamu tidak melakukan kontak dengan Do Jun manapun dan tidak tahu tentang berita ini. Kali ini, kamu aku sudah tinggal begitu lama. Setidaknya dua orang dari klan Suge dan klan Baik Xiao pasti telah mengetahui kegunaan batu dewa peleburan. Meng King Ling mengangguk. Dugaan Ningki benar. Saat Yuan Sang dan yang lainnya meninggalkan Cloud Rishing Sek, mereka melaporkan berita tersebut, mengejutkan Yuan Daohan dan Monster Tua lainnya. Mereka kembali ke klan mereka secepat mungkin. Tidak lama kemudian Dong Suan mengirimkan tim untuk mencari batu dewa peleburan. Setelah meninggalkan tempat Meng King Ling, Ningki kembali ke halaman Sekte Luar dan menemukan bahwa Sentu Yuan Ba dan Xia Bing sedang berbulan madu. Niu Da Zhuang tidak ditemukan. Dia pergi mencari Duan Ying Jun. Dia dan Duan Fei Fei juga meninggalkan Sekte Luar. Namun, dia bertemu Situi dan mengetahui darinya bahwa Duan Ying Jun dan Duan Fei Fei telah pergi ke Kekaisaran Kintang bersama Niu Da Zhuang. Mereka pergi ke Kekaisaran Kintang. Ningki mengerutkan kening. Saya tidak tahu, seorang wanita berbaju ungu datang ke Sekte Luar untuk mencari Anda. Saya melihat Anda tidak ada di sana, jadi saya menyuruhnya untuk menemui Niu Da Zhuang dan mereka pergi bersama. Kata Situi. Wanita berbaju ungu, mungkinkah itu mochou? Mata Ningki bergerak sedikit dan dia berkata dengan suara rendah, bagaimana penampilan mereka ketika mereka pergi. Kelihatannya tidak terlalu bagus. Situi bereaksi. Mungkinkah terjadi sesuatu di kampung halaman kakak senior? Sebelum dia selesai berbicara, Ningki sudah pergi dengan merobek udara dan menghilang dari pandangannya. Mochou datang ke Klaut Rising Sek untuk mencariku secara pribadi. Aku khawatir Kekaisaran Kintang tidak sesederhana itu. Ningki merenung sambil terbang. Hua Ye Yu tidak lagi berada di Sekte Lima Racun. Li mochou dan pamannya, Ning Suandong, sudah cukup untuk mengendalikan lima Sekte Racun. Jika sesuatu terjadi di Kekaisaran Kintang, dia seharusnya bisa menyelesaikannya dengan mudah. Namun, karena dia datang ke Sekte Klaut Rising untuk mencarinya secara pribadi, Sekte Lima Racun tidak akan mampu menyelesaikan masalahnya. Tidak peduli siapa orangnya, aku akan menghancurkan mereka berkeping-keping jika mereka ingin menyakiti Kekaisaran Kintang. Mata Ningki sangat dingin. Pada saat ini, di rumah markis pembunuh naga dari Kekaisaran Kintang. Seorang pria muda duduk di tengah aula. Selain dia, Niuda Zhuang, Li mochou, Ning Suandong, Zhang Long, Zhao Hu, Little Yuer, dan Zuolinger juga hadir di aula. Tatapan mereka terhadap pemuda itu dipenuhi dengan rasa dingin. Kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Jika Ningki tidak datang dalam beberapa hari, aku akan mengirimu ke neraka untuk bersatu kembali. 776. Kerumunan terdiam setelah mendengar ancaman tersebut. Kamu bukan tandingan tuan muda. Dia akan membunuhmu. Tiba-tiba, mata Zhuolinger berkedip saat dia menatap pemuda itu. Matanya sejernih air. Linger, jangan bicara. Nyonya Zhuo terkejut dan segera menahan Zhuolinger. Pemuda itu memiliki latar belakang yang menakutkan dan basis kultivasi yang kuat. Zhuolinger pasti akan mati jika dia memprovokasi dia. Nafas Ning Suandong dan Li mochou langsung menjadi berat saat mereka menatap pemuda itu dengan hati-hati. Pemuda itu tersenyum dan melirik ke arah Li mochou dan Ning Suandong. Jangan khawatir, saya, Tuoba Fengzong, bukan orang yang melampiaskan amarah saya kepada anak-anak. Namun, sudah beberapa bulan sejak Ningki memasuki tanah terlarang tulang layu. Jika dia masih belum kembali, aku harus membunuh kalian semua. Zhang Long dan Zhao Hu memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Sebagai penjaga Markis Manor Pembunuh Naga, mereka gagal memenuhi tugas mereka untuk melindungi Ningki. Sebaliknya, seluruh Markis Manor Pembunuh Naga ditekan oleh seseorang. Setiap orang yang berhubungan dengan Ningki ditangkap dan dibawa ke Aula ini, menyebabkan mereka merasa sangat malu. Linger benar, saya menyarankan anda untuk pergi secepat mungkin. UR kecil memandang Tuoba Fengzong dengan tenang. Xin Che dan wanita lainnya segera memberi isyarat dengan mata mereka untuk tidak memprovokasi pemuda itu. Haha, sepertinya kamu sangat percaya diri pada Ningki. Hehe, sepertinya kalian semua sangat percaya pada Ningki. Namun, ini tidak mengejutkan. Dia telah menembus kelas Douzong di usia yang begitu muda. Bakatnya sungguh mengesankan. Dia bahkan mampu untuk membunuh pedang ilahi Tuoba. Aku mengaguminya karena hal ini. Sayangnya, tidak peduli apapun, dia hanyalah seorang Douzong. Aku bisa menekannya dengan membalikkan tanganku. Awalnya, aku berencana membunuh kalian semua dalam satu atau dua hari dan secara pribadi mencari Ningki. Sekarang, aku akan membunuhnya di depan kalian semua. Tuoba Fengzong tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Yue kecil mencibir. Limochou mau tidak mau meliriknya. Kamu sangat pintar di usia yang begitu muda. Dia tahu bahwa Yue kecil sengaja memprovokasi Tuoba Fengzong. Momo ngomong, keluarlah dan minta orang-orang di luar untuk pergi. Jika tidak, aku tidak keberatan membunuh kaisarmu dan menghancurkan kekaisaran kintang. Tuoba Fengzong tersenyum. Ning Suandong melirik Ning San. Ning San menganggup dan berjalan ke luar Aula. Di luar kediaman Markis Pembunuh Naga, dengan Qin Zheng sebagai pemimpin dan Tuan-Tuan Ning, Cao Dinglong, dan yang lainnya sebagai pendukung, mereka memimpin sejumlah besar pasukan untuk mengepung seluruh kediaman Markis Pembunuh Naga. Tidak jauh di langit, lebih dari seratus naga raksasa sedang terbang. Ini adalah elit dari ksatria naga, dan pemimpin mereka bertekad untuk menjadi Qin Ying. Ekspresi Qin Zheng berkedip, apakah informasinya akurat? Apakah pihak lain benar-benar eksistensi Douzun? Tuan-Tuan Ning menganggup dengan getir, adikku, Ning Suandong, juga ada di dalam. Jika pihak lain bukan Douzun, dengan budidaya Douzong bintang tujuh, dia tidak akan sepenuhnya tidak berdaya. Huangfu Zheng Kiao mencibir, pembunuh Naga Markis begitu sombong. Aku ingin tahu di mana dia memprovokasi musuh yang begitu kuat. Jika ini terus berlanjut, kekaisaran kintang kita akan hancur suatu hari nanti. Huangfu Zheng Kiao, apa yang kamu bicarakan? Sebagai duke of divine martial, bagaimana dia bisa mengutuk negaranya sendiri seperti ini? Cao Dinglong mengerutkan keningnya. Adipati bela diri suci benar. Namong batian terkekeh. Berhenti bicara. Kuncinya sekarang adalah bagaimana bernegosiasi dengan pihak lain. Kata Qin Zheng Dingin. Iya. Huangfu Zheng Kiao menganggup dan terdiam, tetapi kegembiraan atas kemalangan Ningki di matanya adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh siapapun. Anggota klan yang tidak berhubungan baik dengan Ningki atau pernah ditekan oleh Ningki semuanya memiliki sikap menikmati kemalangan Ningki. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Ning San keluar. Melihat ini, semua orang terkejut. Apakah pihak lain mengirim Ning San untuk menyampaikan pesan? Yang mulia, tuan tua. Ning San memberi hormat. Bangkit, apa yang terjadi di dalam? Qin Zheng mengerutkan ke Ning. Dia meminta semua orang untuk pergi, jika tidak, dia akan menghancurkan kekaisaran Kintang. Ning San berkata dengan getir. Apa, dia ingin menghancurkan kekaisaran Kintang? Yang mulia, ayo cepat pergi. Kami tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Tiba-tiba, semua pejabat sipil dan militer mulai menasihati Qin Zheng. Apakah kamu tahu latar belakang pihak lain? Tuan-tuan Ning bertanya dengan serius. Dia menyebut dirinya Tuoba Fengsong. Kata Ning San. Tuoba, sepertinya ada juga seorang jenderal di daerah Dancing Sun. Putranya tiba-tiba menghilang, dan markis pembunuh naga kebetulan ada di sana. Tiba-tiba Namong Batian berkata. Oh, apakah begitu? Qin Zheng sedikit terkejut. Itu tidak mungkin. Jenderal Tuoba itu hanyalah seorang pejuang alam raja. Tuan-tuan Ning menatap Namong Batian dengan dingin. Mertua ini membenci Ning Ki karena apa yang terjadi antara Ning Hong Tian dan Namong Yuer. Kapanpun dia punya kesempatan, dia akan memfitnah Ning Ki. Enyah. Sebuah teriakan tiba-tiba datang dari rumah markis pembunuh naga. Ekspresi semua orang berubah. Qin Zheng menghela nafas. Ayo pergi. Pada saat itu, sosok cantik tiba-tiba muncul. Seorang wanita berwajah dingin mendarat di depan Qin Zheng dan berkata dengan dingin, apakah ini rumah markis pembunuh naga? Ya, dan kamu memang benar. Qin Zheng bingung. Berani sekali kamu, ini adalah Sein Kolt Ki dari Kerajaan Macan Putih. Fang Qin dan Fang Su terbang di udara dan mendarat di samping Sein Konchubin Cold Sky, dengan dingin memarahi Qin Zheng. Apa, Sein Kolt Ki dari Kerajaan Macan Putih? Semua orang terkejut, hanya Qin Zheng dan kakek Ning yang mengungkapkan sedikit kegembiraan. Mereka tahu bahwa status Ning Ki di Kerajaan Macan Putih cukup tinggi, dan salah satu alasannya adalah dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan selir suci. Pihak lain mungkin ada di sini untuk membantu, bukan? Sein Kolt Ki, ini memang rumah markis pembunuh naga. Qin Zheng mengangguk. Sein Kolt Ki mengabaikan Qin Zheng dan berjalan ke rumah markis pembunuh naga. Ning San ragu-ragu dan hendak berbicara ketika Fang Qin dan Fang Su memelototinya. Dia segera menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Sein Kolt Ki berjalan keluar dari aula dan berkata dengan dingin, Dozun yang mana yang datang? Keluar dan temui aku. Haha, Sein Kolt Ki, kamu adalah murid klan Fang, kan? Bahkan ayahmu pun tidak akan berani bersikap sombong. Masuklah, aku akan berada di dalam. Suara Tuoba Feng Zong terdengar. Sein Kolt Ki masuk tanpa ragu-ragu. Santo Kolt Ki. Fang Qin dan Fang Su terkejut. Sedikit kekhawatiran muncul di mata mereka. Saya baik-baik saja. Sein Kolt Ki berkata dengan acu-ta'acu, berjaga-jaga di luar. Begitu dia selesai berbicara, dia memasuki aula dan menatap mata Tuoba Feng Zong. Saya tidak menyangka Ningki memiliki hubungan seperti itu dengan klan Fang. Apakah anda datang jauh-jauh ke sini untuk memohon atas namanya? Tuoba Feng Zong memandang Sein Kolt Ki sambil setengah tersenyum. Aku tidak pantas disebut Sein Kolt Ki. Kamu berasal dari cabang klan Tuoba yang mana? Mata Sein Kolt Ki berkilat ketakutan setelah memastikan bahwa Tuoba Feng Zong memang seorang Dozun. 777 Cabang yang mana? He he, apakah kamu ingin melihat apakah ada orang yang kamu kenal? He he, kenapa? Apakah anda ingin melihat apakah ada orang yang anda kenal? Sejujurnya, Ningki memiliki dendam yang mendalam terhadap cabang saya. Putra kakak tertua saya dan putra angkat saya dibunuh olehnya. Bahkan jika kakakmu datang, aku tidak akan membiarkannya pergi. Tuoba Feng Zong tersenyum mengejek. Permaisuri Suci sedikit terkejut. Dia kemudian melirik ke arah Limochou. Dia ada di sini karena Limochou secara pribadi datang ke Kerajaan Macan Putih untuk mengirim pesan. Namun, karena beberapa penundaan, dia belum segera tiba. Ningki membunuh seseorang dari Klan Tuoba. Karena dia sudah lama tinggal di Kerajaan Macan Putih, Permaisuri Suci tidak terlalu peka terhadap berita dari dunia luar. Dia masih tidak tahu bahwa Pedang Ilahi Tuoba telah dibunuh oleh Ningki. Apakah ada ruang untuk berdiskusi? Permaisuri Suci mengerutkan kening. Apakah kamu tahu Pedang Ilahi Tuoba? Tuoba Feng Zong tersenyum tipis. Kamu dari cabang ke-9 Klan Tuoba. Begitu selir Suci mendengar nama itu, dia langsung menebak asal-usul Tuoba Feng Zong. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Pedang Ilahi Tuoba yang legendaris? Sepertinya kamu kurang informasi. Pedang Ilahi Tuoba dibunuh oleh Ningki. Kamu bahkan tidak mengetahuinya. Tuoba Feng Zong mencibir. Apa, Pedang Ilahi Tuoba dibunuh oleh Ningki? Bukankah dia seorang Grandmaster Puncak? Permaisuri Suci sangat terkejut. Fang Kin dan Fang Su, yang berjaga di luar pintu, memperlihatkan ekspresi ngeri di wajah mereka dan saling memandang. Jadi, menurutmu ada gunanya memohon atas nama dia. Segera berangkat. Tuoba Feng Zong mencibir. Selir Suci puli dari keterkejutannya, senyum pahit di wajahnya. Di saat yang sama, dia merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap mata, anak kecil itu telah tumbuh sedemikian rupa. Kemungkinan besar, dia bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Kenapa kamu tidak pergi? Tuoba Feng Zong mengerutkan kening. Dia tidak mengerti, mengapa keturunan klan Fang membela udik. Ada sesuatu yang harus saya beritahukan kepada Anda. Nenek moyang keluarga saya, Fang Seng Nan, pernah mengonsumsi pil kecantikan mendalam tingkat rendah, dan pil itu dimurnikan oleh Ning Qi. Jika Anda membunuhnya, Anda pasti akan mati. Selir Suci Langit Dingin hanya bisa mengeluarkan kartu asnya dan mengeluarkan Fang Seng Nan, berharap pihak lain akan merasa was-was. Fang Seng Nan. Tuoba Feng Zong sedikit terkejut, dan tanpa sadar tinjunya mengepal. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, saya masih ingin membunuhnya. Saya tidak percaya bahwa klan Fang Anda akan memulai perang dengan klan Tuoba saya demi seekor semut yang tidak penting. Apakah Anda lupa apa yang orang-orang sebut sebagai murid klan Tuoba kami ketika mereka bepergian keluar? Orang gila. Ekspresi Saint Consort Cold Sky sangat tidak sedap dipandang. Sebenarnya, kamu benar-benar bukan tandingan tuanku. Niuda Zhuang, yang duduk di samping Limochow, berkata dengan suara rendah. Tuanmu, aku mengenalmu. Anda memenangkan tempat pertama untuk Cloud Reaching Sek dalam kompetisi pemeringkatan, bukan? Bakatmu tidak buruk. Jika Anda bergabung dengan sekte saya, Anda akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada Ningki. Bagaimana kalau begini? Bersuju tiga kali dan panggil aku Tuan di masa depan, dan aku tidak akan membunuhmu kali ini. Tuoba Feng Zong memandang Niuda Zhuang dan mencibir. Niuda Zhuang saat ini adalah Dohuang bintang dua, dan budidayanya telah meningkat. Ketika Tuoba Feng Zong menekan Niuda Zhuang sebelumnya, dia merasa bahwa bakat dan kekuatan bertarung Niuda Zhuang lebih unggul daripada para jenius lainnya di klan. Karena itu, dia sudah tergoda. Bahkan jika Niuda Zhuang tidak setuju, dia tetap akan dengan paksa membawanya kembali ke klan Tuoba untuk dilatih. Selain itu, Tuoba Feng Zong juga melirik Little U'er dan Zuo Ling'er. Kedua gadis itu telah menjadi Dohuang di usia yang sangat muda. Bakat seperti itu juga menggoda. Tidak apa-apa, rumah ke-9 kehabisan darah baru. Mereka bisa menggunakannya untuk menebusnya. Hal yang sama berlaku untuk kalian. Tuoba Feng Zong tersenyum tipis. Bah! U'er kecil dengan tegas mengungkapkan pendiriannya dengan satu kata. Melihat ini, Zhuo Ling'er mengikutinya. Bah! Jika Tuoba Feng Zong tidak hadir, Shin Che dan tiga gadis lainnya pasti sudah mengusap kepala kecil lucu Zhuo Ling'er. Haha! Tuoba Feng Zong tidak merasa kesal. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu sopan santun setelah Ningki meninggal. Berhenti sejenak, dia melihat keluar dengan ekspresi jelek. Apa yang salah? Mengapa orang-orang itu masih di sini? Sudahlah, aku akan menyingkirkan mereka ketika saatnya tiba. Begitu dia selesai berbicara, Aula menjadi sunyi. Kekaisaran Kintang, ibu kota, di sebuah restoran tempat rumah markis pembunuh naga dapat dilihat. Apakah menurutmu Ningki bisa lolos dari musibah ini? Huang Pu Tao tersenyum tipis saat dia melihat kearah lusinan bangsawan yang hadir. Kong Tianqi melambaikan kipasnya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa melarikan diri. Bahkan Ning Suandong, Douzong bintang tujuh, ditekan. Seberapa kuat Ningki? Apakah kamu lupa bahwa ketika Zurong datang mencari masalah dengan Ningki, semua orang mengira dia pasti akan mati. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Cao Zheng tersenyum tipis. Cao Zheng, aku tahu bahwa pelindung kerajaan putra mahkota dan rumah markis pembunuh naga sangat dekat, dan kamu mendapat banyak manfaat. Namun, jangan lupa siapa Zurong, dan siapa yang ada di markis pembunuh naga rumah sekarang. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang ahli Douzong dan telah hidup selama bertahun-tahun. Bisakah Zurong dibandingkan dengannya? Huang Pu Tao berkata sambil tersenyum tipis. Saudara Huang Pu benar. Para bangsawan lainnya menganggup dan menyatakan persetujuan mereka dengan analisis Huang Pu Tao. Mari kita tunggu dan lihat. Kita akan tahu segalanya ketika Ningki kembali. Namun, Ningki masih belum bergerak setelah sekian lama. Saya pikir dia takut untuk kembali. Kong Tianqi tersenyum tipis. Eh, ada seseorang di sini. Tiba-tiba, seorang pria yang berada di dekat jendela menunjuk ke langit di kejauhan dengan ekspresi terkejut. Melihat gambarnya, sepertinya, hmm, itu bukan Ningki. Huang Pu Tao berkata dengan pasti setelah melihat orang itu lebih dekat. Salah, itu dia, meski sosoknya sudah banyak berubah, lihat lebih dekat fitur wajahnya. Cao Zheng berkata dengan semangat. Mendengar ini, semua orang melihat lebih dekat dan tersentak. Itu memang Ningki. Mungkinkah dia telah mengembangkan teknik kultivasi yang sama dengan Ningian? Ketinggian keduanya telah banyak berubah. Huang Pu Tao berkata dengan kaget. Ningki menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat Kin Zheng dan kakek Buyut Ning mengelilingi pintu masuk rumahnya. Sepertinya sesuatu telah terjadi di Markis Mansion. Ketika Ningki melewati Naga Bukit dan yang lainnya, dia hanya memandang mereka dengan acuh-ta'acuh, tapi itu cukup untuk membuat Naga Bukit dan Naga Api Ashen gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa, Tuan, mereka menjadi lebih kuat. Markis Pembunuh Naga telah kembali. Itu Markis Pembunuh Naga. Itu dia. Beberapa rakyat jelata di ibu kota mengenali Ningki dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ningki tidak mendarat di tanah. Dia berdiri di udara dan mengamati Markis Mansion dengan divine sensenya. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi dingin. 778. Kin Zheng memimpin kerumunan dan terbang ke sisi Ningki. Pembunuh Naga Markis, masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan. Kin Zheng memandang Ningki dan berkata dengan suara yang dalam. Dia menyembunyikan keterkejutan di hatinya terkait perubahan tubuh Ningki. Memang ini bukan saat yang tepat untuk menanyakan hal tersebut. Yang mulia, tuan tua, saya sudah tahu apa yang terjadi. Biarkan saya yang menangani masalah ini. Ningki tersenyum. Ketika Cao Dinglong, Huang Fu Zhengqiao, Namong Batian dan yang lainnya melihat Ningki, mata mereka berkilat kaget karena Ningki tampak seperti manusia biasa yang tidak memiliki kultivasi sama sekali. Namun, Ningki bisa terbang di langit, yang berarti budidayanya tidak lumpuh. Menangani. Markis pembunuh naga, lawannya adalah Douzun. Bagaimana Anda akan menanganinya? Saya harap Anda bisa tenang dan menyetujui semua tuntutan lawan. Jika tidak, kekaisaran Kintang akan terlibat. Kata Huang Fu Zhengqiao. Cara aku menanganinya tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Ningki memandang Huang Fu Zhengqiao dan berkata, Anda. Huang Fu Zhengqiao sangat marah. Divine Martial Duque yang bermartabat dimarahi oleh Markis. Dan di depan semua pejabat sipil dan militer. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, Divine Martial Mansion akan kehilangan seluruh wajahnya di masa depan. Apa? Ningki tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Huang Fu Zhengqiao sebenarnya tanpa sadar terbang menuju Ningki dan kemudian lehernya diserahkan ke tangan Ningki. Selama proses ini, Huang Fu Zhengqiao menemukan bahwa tubuhnya sama sekali tidak dapat bergerak dan wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Aku memintamu untuk pergi. Jika tidak, aku akan mengirimmu pergi. Ningki memandang Huang Fu Zhengqiao dengan acuh tak acuh. Huang Fu Zhengqiao, yang dulu seperti gunung yang menekannya, kini tidak berbeda dengan seekor semut. Setelah berbicara, dia dengan santai menamparkan wajah Huang Fu Zhengqiao. Huang Fu Zhengqiao terbang menuju cakrawala seperti bola meriam, dan dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang. Ini, ini berarti wajah semua orang menunjukkan sedikit kengerian saat mereka melihat Ningki dengan rasa takut. Yang mulia, jangan khawatir. Dia tidak akan mati. Ningki tersenyum dan menghilangkan kekhawatiran di hati Qin Zheng. Jika Divine Martial Duque dipenggal oleh Ningki di depan begitu banyak orang, mejanya akan dipenuhi dengan peringatan besok. Saat itu, Qin Zhengqiao akan berada dalam dilema. Untungnya, Ningki tidak membunuhnya. Qin Zhengqiao menghela nafas lega. Hahaha, Ningki, Anda akhirnya bersedia tampil. Tuoba Fengzong tertawa terbahak-bahak dan meledak ke atap Aula. Dia terbang ke udara dan menatap Ningki dengan senyum dingin. Pembunuh Naga Markis, mari kita lihat bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Namong Batian melirik Ningki dengan dingin dan diam-diam mundur beberapa ribu kaki dari Ningki. Ningki memandang Tuoba Fengzong dengan acuh-ta'acuh. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong dengan lembut. Qin Zhengqiao dan Tuan-Tuan Ning didorong jauh oleh kekuatan tak terlihat. Wajah semua orang langsung menunjukkan ekspresi keheranan. Metode Markis Pembunuh Naga menjadi semakin tak terduga. Setelah Tuoba Fengzong terbang, Selir Suci Kolki, Limochow, dan yang lainnya juga terbang. Ketika Yuer kecil dan Zuolinger melihat Ningki, mereka berteriak kegirangan dan terbang ke arahnya, menguasai. Niu Dazuang menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Ningki. Tuan Muda Zhanglong, Zhao Hu, dan Xin Che semuanya menyapa Ningki. Bos, Duan Yingjun dan Duan Fei Fei memandang Ningki dengan penuh semangat. Meskipun ada sedikit kegembiraan di wajah mereka, ada lebih banyak kekhawatiran. Ningki tersenyum dan menganggup, lalu memandang Selir Suci Kolki dan berkata, Selir Suci, aku membodohi diriku sendiri. Selain Selir Suci Kolki adalah Fangkin dan Fangsu. Mereka bertiga memandang Ningki dengan ekspresi rumit karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi melihat melalui kultifasi Ningki. Kamu benar-benar membunuh Pedang Ilahi Tuoba. Selir Suci Kolki mau tidak mau bertanya. Ya, Ningki menganggup dengan acuh tak acuh. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Anda sendirian. Selir Suci Kolki tersenyum pahit. Selir Suci, mohon tunggu sebentar. Setelah aku menyelesaikan orang ini, aku akan bernostalgia denganmu. Ningki tersenyum tipis. Mendengar kata, mengenang, Selir Suci Kolki sedikit tersipu. Pembunuh Naga Markis membunuh Pedang Ilahi Tuoba. Siapakah Pedang Ilahi Tuoba? Apakah dia sangat kuat? Tidak jauh dari situ, Kinzeng dan yang lainnya bingung. Mengenang. Hahaha, sombong sekali. Tuoba Fengzong tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Setelah dia selesai tertawa, dia melirik ke arah UER kecil dan Li kecil dan berkata sambil tersenyum tipis, Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku akan membunuh Tuan Mudamu. Hanya dengan begitu kamu akan tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Di luar sana. Linger. Nyonya Zuo memandang Zuo Linger dalam pelukan Ningki dengan cemas. Tuan ketiga Ning menghiburnya, Jangan khawatir, Tuan Mudah tahu apa yang dia lakukan. Meski begitu, kekhawatiran di matanya tidak kalah dengan kekhawatiran Nyonya Zuo. Tuan Muda, dia berkata dia ingin menjadikan Paman Niu sebagai muridnya dan memintanya menjadi gurunya. UER kecil memeluk lengan Ningki dan berbisik di telinganya. Apakah begitu? Ningki tersenyum dan memandang Tuoba Fengzong, Kamu tidak hanya ingin membunuhku, tetapi kamu juga ingin mencuri muridku. Terus kenapa? Mengikutimu hanya menyianyiakan bakatnya. Tuoba Fengzong mencibir. Dia tiba-tiba bergerak dan langsung menembak ke arah Ningki. Aku sudah menunggumu berhari-hari. Sekarang, waktunya mati. Markis pembunuh naga dalam bahaya. Pada saat ini, banyak pasang mata di ibu kota yang khawatir atau mengejek Ningki. Menekan. Ningki mengucapkan sepatah katapun. Pada saat berikutnya, sosok ilusi setinggi seribu kaki tiba-tiba muncul di depan Tuoba Fengzong. Tuoba Fengzong tidak dapat bereaksi tepat waktu dan ditangkap oleh sosok ilusi itu. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa ini? Aura ini? Jiwa ilahi? Apakah ini jiwa ilahinya? Dia seorang Douzun? Tidak. Bahkan jiwa ilahi Douzun pun tidak bisa sekuat ini. Apa yang sedang terjadi? Wajah Tuoba Fengzong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia meraung dan mencoba melepaskan diri dari jiwa ilahi Titan, tetapi tidak berhasil. Seolah seluruh energi di tubuhnya telah terkunci. Mendesis. Setiap orang yang melihat jiwa ilahi Titan tanpa sadar menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat jiwa ilahi. Selain itu, itu adalah jiwa ilahi setinggi seribu kaki. Kejutan yang ditimbulkannya bahkan lebih mengerikan daripada naga raksasa yang terbang di langit. Itu, Douzun telah ditekan begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Namun batian bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Qin Zheng dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka memandang Tuoba Fengzong, yang sedang ditangkap oleh jiwa ilahi, dengan tidak percaya. Tentu saja yang paling terkejut adalah selir suci langit dingin, Ning Suandong, dan yang lainnya. Mereka adalah Douzong dan memiliki pemahaman tentang jiwa ilahi Douzun. Namun, mereka belum pernah melihat jiwa ilahi yang begitu kuat. Apakah Ningki masih manusia? Salah satu bangsawan di sekitar Huangpu Tau tiba-tiba bertanya. 779. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Saya sudah mengatakan bahwa dia bukan tandingan guru. Kata Niu Dazhuang dengan tenang. Zhang Long dan Zhao Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Niu Dazhuang dengan rasa iri. Bukankah lebih bagus jika mereka bisa menjadi murid guru Ning? Metode Ningki saat ini benar-benar tidak dapat dipahami oleh semua orang. Itu sudah melampaui jangkauan pemahaman mereka. Pembunuh naga Markis benar-benar orang yang saleh. Qin Zheng hanya bisa menghela nafas. Para pejabat sipil dan militer di sekitarnya semuanya diam. Jiwa Titan terlalu menakutkan. Itu adalah eksistensi yang melampaui pemahaman mereka. Mereka bahkan tidak berani mengatakan apapun. Haha bagus. Tuan Tuaning tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa tidak melirik ke arah Namong Batian. Namong Batian masih tenggelam dalam keterkejutannya dan tidak memperhatikan pandangan Tuan Tuaning. Adapun para pemimpin klan yang berhubungan baik dengan Huang Fu Zheng Kiao, mereka tidak tahu harus berkata apa. Apa latar belakang raksasa itu? Itu menekan musuh Markis Pembunuh Naga. Seharusnya dia adalah teman Markis Pembunuh Naga, kan? Kamu salah. Perhatikan baik-baik. Tahukah kamu bahwa raksasa itu tidak memiliki tubuh fisik? Menurutku itu adalah jiwa ilahi. Eksistensi luar biasa telah muncul pada leluhur klan saya saat itu. Ada sebuah buku kuno yang telah diwariskan. Tercatat bahwa seseorang akan dapat membentuk roh setelah mencapai kelas dosun. Namun, kekuatan rohnya tidak terlalu kuat. Yang dilakukannya hanyalah menyajikan teh. Apa? Jiwa ilahi. Anda bilang jiwa seseorang bisa meninggalkan tubuhnya. Aku sudah bilang itu jiwa ilahi. Bagaimana bisa sama dengan jiwa? Rakyat jelata di ibu kota sedang mendiskusikan pemandangan di langit. Ada seorang lelaki tua yang tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang jiwa. Kata-katanya menyebabkan orang-orang di sekitarnya menatap kaget. Tiba-tiba, seseorang berlutut di depan Ningki, menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka pun berlutut. Pada saat ini, semua murid klan Ning memandang Ningki dengan kekaguman di wajah mereka. Dia adalah seseorang dari klan Ning mereka. Ningki membawa Yue R. kecil dan Zuo Linger dan terbang ke depan Tuoba Fengsong. Dia tersenyum pada kedua gadis itu dan berkata, Apakah kamu mengerti sekarang? Selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Yue R. kecil bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, Saya mengerti sekarang. Tuan muda memang seseorang yang lebih baik di luar sana. Oh, benar. Setidaknya, itu benar untuknya. Ningki tersenyum tipis pada Tuoba Fengsong. Tuoba Fengsong, yang dipegang erat oleh jiwa ilahi Titan, mengungkapkan ekspresi terhina ketika mendengar apa yang dikatakan Ningki. Dia menatap Ningki dengan ketakutan dan sedikit kemarahan di matanya. Biarkan aku pergi, atau klan Tuoba ku tidak akan melepaskanmu. Biarkan kamu pergi. Kamu sudah berusaha keras untuk masuk ke rumahku, jadi bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Ningki terkekeh. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tuoba Fengsong berteriak ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan mengetahuinya nanti? Ningki mencibir dan menendang dantian Tuoba Fengsong. Tendangan ini langsung menghancurkan dantian Tuoba Fengsong. Tubuhnya mengeluarkan suara udara yang bocor saat battle aoranya keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, penampilan Tuoba Fengsong berusia beberapa dekade, menjadi seorang lelaki tua berambut putih. Dia tidak lagi terlihat heroik seperti sebelumnya. Kamu melumpuhkan kultifasiku. Suara Tuoba Fengsong terdengar serak saat dia menatap Ningki dengan kejam. Dia telah berlatih keras selama bertahun-tahun dan baru saja menerobos ke alam Douzun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kultifasinya akan dilumpuhkan oleh tendangan biasa dari Ningki. Emosi yang disebut keputus asaan masih melekat di hatinya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku masih ingin kamu kembali dan mengirim pesan. Momomomong, kamu seharusnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian sekarang, kan? Ningki menyeringai pada Tuoba Fengsong. Iblis, kamu adalah iblis. Tuoba Fengsong tiba-tiba berteriak pada Ningki dan menari-nari seolah dia sudah gila. Jika tanah terlarang tulang kering tidak mengirimku kembali, aku khawatir kamu akan membunuh semua orang yang aku sayangi, kan? Momomomong, kamu adalah iblis. Ningki memandang Tuoba Fengsong dengan acuh-ta'acuh. Dia sedang tidak ingin mengetahui apakah Tuoba Fengsong berpura-pura gila atau dia benar-benar gila. Sambil berpikir, Jiwa Ilahi Titan mengirim Tuoba Fengsong ke tanah dan membiarkannya berbalik dan pergi sambil menari. Dengan berakhirnya masalah ini, Jiwa Ilahi Titan juga menghilang di udara. Ningki terbang di depan selir suci dan pertama kali melirik Fang Kin dan Fang Su. Kedua wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Ningki. Ningki kemudian tersenyum pada selir suci dan berkata, Selir suci, ini pertama kalinya kamu mengunjungi kediamanku, kan? Bagaimana kalau aku mengajakmu berkeliling ibu kota? Jangan terkecoh dengan tempat terpencil ini, pemandangannya lumayan. Baiklah. Selir suci menganggup malu-malu. Ningki membawa selir suci berkeliling ibu kota. Sekitar setengah hari kemudian, selir suci mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ke Kaisaran Kintang. Selanjutnya, Qin Zheng ingin bertemu Ningki. Kakek Ning juga ingin bertemu Ningki. Bahkan Huangfu Zheng Kiao, yang bengkaknya sebesar babi, datang ke kediaman markis pembunuh naga untuk meminta maaf. Ketika dia mengetahui bahwa Ningki telah menekan Tuoba Fengzong dengan lambayan tangannya, melumpuhkan kultivasinya, dan mengubah Douzun menjadi orang gila, Huangfu Zheng Kiao berada dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Tentu saja Ningki tidak melihatnya. Dia dengan santai mengirim paman Menzao-san untuk mengusir Huangfu Zheng Kiao. Beberapa keluarga yang dekat dengan rumah umum Senwu mulai menarik garis batas di antara mereka. Mereka takut Ningki akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Rumah markis pembunuh naga. Di halaman belakang. Ningki memberi limo cowo dan yang lainnya tanda murid luar dari kuil dewa perang. Apa ini? Ning Suandong penasaran. Itu barang bagus. Kamu akan tahu setelah memperbaikinya. Ningki tersenyum misterius. Melihat ini, semua orang dengan bersemangat menyempurnakannya saat itu juga. Ning Suandong adalah yang tercepat. Ketika dia selesai menyempurnakan dan menerima informasi dari token murid luar, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, ini benar-benar memiliki efek ajaib sehingga saya dapat kembali ke sekte secara langsung. Dia berkata dengan kaget. Orang kedua yang menyelesaikan pemurnian adalah Niu Dazuang, diikuti oleh Limochou, Xiao Yuer, Zhuolinger, Zhanglong, dan Zhao Hu. Mereka sama terkejutnya dengan Ning Suandong. Ya, kamu harus menunggu setengah tahun sebelum menggunakannya. Kamu bisa menggunakannya saat ada bahaya. Atau, kamu bisa pergi dan melihatnya sekarang. Sekte ini tidak berlokasi di Dongsuan, tapi dipecahan benua yang mirip dengan dry tanah terlarang tulang. Tempat itu disebut benua Ling Wu. Ning Ki tersenyum tipis. Zhanglong dan Zhao Hu tidak mengerti, tetapi Ning Suandong dan Limochou cukup peka terhadap kata, fragmen benua. Ning Suandong terkejut lagi, sama seperti tanah terlarang tulang kering. Dia tahu apa maksudnya. Fragmen benua ini memiliki lebih banyak sumber daya budidaya daripada Dongsuan. Beberapa sekte jenius akan mencoba yang terbaik untuk masuk. 780. Zhanglong dan Zhao Hu tidak mengerti banyak tentang hal ini. Levelnya masih sangat rendah, jadi mereka merasa agak malu untuk bertanya. Ning Suandong sedang dalam suasana hati yang baik dan menjawabnya satu per satu. Segera, semua orang mengerti apa arti medali di tangan mereka selain melindungi nyawa mereka. Mereka semua sangat bersemangat. Hahaha, aku tidak menyangka aku, Duan Ying Jun, akan mengalami hari seperti itu. Duan Ying Jun memeluk token itu dan menciumnya. Duan Fei-Fei tidak tahan lagi dan mengingatkannya untuk menjaga citranya. Saat itulah Duan Ying Jun dengan enggan menyimpan token itu. Tuan Muda, saya ingin pergi ke sana juga. Uar kecil mengangkat tangannya. Zuolinger selalu menjadi pengikut Little Uar. Melihat dia ingin pergi, dia tentu saja ingin pergi juga. Ningki tersenyum pada kedua gadis itu dan berkata, Tidak, kultifasimu terlalu rendah sekarang. Jangan cemberut. Bukannya aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu aku yang mengaturnya. Melihat ini, Uar kecil dan Zuolinger tersenyum. Kali ini, klan Tuoba telah mengirim orang ke Kaisaran Kintang untuk mencari masalah denganmu, dan mereka pasti akan melakukan hal yang sama lain kali. Jadi, paman pertama, kamu harus bersiap. Aku akan mengirim kalian semua ke perang kuil dewa. Di masa depan, kamu dapat berkultivasi di sana dan kembali sesekali. Bahkan jika kaisar klan Tuoba datang sendiri, dia tidak akan dapat menemukanmu. Ningki berkata pada Ning Suandong. Ning Suandong menyeringai dan berkata, Tidak masalah. Adapun Sekte Lima Racun, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Saat kediaman Markis Pembunuh Naga bersiap untuk pindah ke kuil dewa perang, semua orang pergi untuk membereskan masalah yang ada. Misalnya, Zhang Long dan Zhao Hu harus memberitahu pasukan Ksatria Naga. Ning Suandong juga harus melakukan perjalanan kembali ke Sekte Lima Racun Ilahi. Menurutnya, Hua Yeyu sudah tidak ada lagi, jadi dia memiliki bagian dari sumber daya budidaya Sekte Lima Racun Ilahi. Dia perlu membawa sumber daya budidayanya sendiri ketika meninggalkan Dong Suan. Limochou juga ikut bersamanya karena dia adalah orang suci. Dengan kematian Hua Wushang dan hilangnya Hua Yeyu, akan lebih mudah bagi Ning Suandong untuk melakukan sesuatu bersamanya. Ningki tidak melupakan Nyonya Zuo dan Zhao San. Dia memberi mereka berdua perlakuan khusus dan menggunakan pil pengumpul ki dan teknik Ares untuk secara paksa membantu mereka menerobos ke bintang 1 Douze dan mendapatkan hak untuk menyempurnakan token murid luar. Nyonya Zuo sepertinya hidup dalam mimpi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu mengolah dan memadatkan pertempuran ki suatu hari nanti. Zhao San, sebaliknya, tersenyum bahagia. Geraham kuningnya terus bergoyang di depan mata Ningki sampai Ningki mengusirnya dengan tidak sabar. Sistem, periksa berapa banyak koin pembantaian naga yang dibutuhkan untuk garis keturunan utama Rubah Langit Ekor 9. Rubah Langit Ekor 9, garis keturunan dasar, harga 200 ribu koin pembunuh naga. 200 ribu, harga ini dapat diterima. Ningki tersenyum tipis. Omong-omong, garis keturunan-keturunan Titan Armageddon miliknya hanya menghabiskan 1 juta koin pembunuh naga. Setelah itu, Ningki langsung membeli dua keturunan Rubah Surgawi Ekor 9 dan membawa UR kecil dan Zuo Lingair ke kamarnya. Dia dengan lembut menepuk kepala RR dan sistem menyuntikkan garis keturunan ke tubuh mereka. Tuan muda, saya merasa aneh. UR kecil mau tidak mau bertanya. Ningki menyadari bahwa pesona di tubuhnya menjadi lebih kuat. Zuo Lingair juga menganggup dan berkata, Tuan muda, rasanya seperti ada bola api yang menyala di tubuh saya. Saya merasa panas sekali. Sekarang kamu memiliki garis keturunan tambahan di tubuhmu, itu bermanfaat untuk kultifasimu. Ningki tersenyum dan mengusap kepala RR. Apakah begitu? Itu hebat. RR sangat senang. Kecepatan kultifasi mereka selalu cepat. Dengan garis keturunan Rubah Langit Ekor 9, mereka seharusnya bisa segera menerobos ke Dohuang. Di masa depan, akan mudah bagi mereka untuk mencapai Dozong atau Dozun. Oh, saya harus mencari kesempatan untuk mendapatkan metode Su King Ching dalam menelan darah esensi untuk menyempurnakan garis keturunannya. Ningki tidak kekurangan koin pembunuh naga. Dia yakin bisa membuat RR menjadi 9 ekor rubah dengan 50 ribu per potong darah esensi. Harganya seharusnya jauh lebih hemat biaya daripada menukar langsung dengan garis keturunan Rubah Langit Ekor 9 terkemuka di Mall Pembunuh Naga. Setelah menghabiskan 400 ribu koin pembunuh naga, Ningki masih memiliki sekitar 2.600.000 tersisa. Baginya, jumlah koin pembunuh naga ini tidak lagi banyak membantu. Akan lebih baik menukarnya dengan garis keturunan-keturunan Titan untuk Zhang Long, Zhao Hu, dan yang lainnya. Dengan cara ini, mereka bisa mengolah teknik Dewa Perang seperti ikan di air. Tak lama kemudian, mereka akan mampu berdiri sendiri. Kuil Dewa Perang juga memiliki tulang punggungnya sendiri, dan dia tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Memikirkan hal ini, Ningki menyuruh RRRR untuk berkultivasi dengan benar. Kemudian, dia memanggil Zhang Long, Zhao Hu, Dagouzi, dan Duan Yingjun. Bos, apa manfaatnya lagi bagi kami? Duan Yingjun menggosok tangannya dan memandang Ningki sambil tersenyum. Matanya tampak bersinar. Ningki tersenyum dan berkata, Benar, Paman Men, Zhao San sudah tua. Saya berencana mengatur agar Anda menjaga pintu di sini. Apa? Ekspresi Duan Yingjun langsung berubah jelek. Dia tertawa datar dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Ningki sudah meminta mereka duduk bersilah. Duan Yingjun kemudian menyadari bahwa Ningki sedang bercanda dengannya. Setelah mereka berempat duduk bersilah, mereka semua menatap Ningki. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Garis keturunan-keturunan Giant Power Titan, dasar. Harga, 350 ribu koin pembunuh naga. Garis keturunan-keturunan Diamond Titan, dasar. Harga, 400 ribu koin pembunuh naga. Hindari garis keturunan-keturunan Titan, dasar. Harga, 450 ribu koin pembunuh naga. Garis keturunan-keturunan Flame Titan, dasar. Harga, 500 ribu koin pembunuh naga. Garis keturunan-keturunan Demon Sky Titan, dasar. Harga, 550 ribu koin pembunuh naga. Kelima garis keturunan ini adalah yang termurah di antara keturunan Titan. Niu Dazuang hanya memiliki kultivasinya saat ini karena dia memiliki garis keturunan dasar dari keturunan Titan kekuatan raksasa. Ningki berdiri di depan mereka berempat dan merenung, Duan Gemuk suka membuat masalah. Jika saya memberinya garis keturunan-keturunan Diamond Titan, setidaknya dia tidak akan dibunuh dengan mudah di masa depan. Zhang Long dan Zhao Hu memiliki garis keturunan-keturunan Void Titan dan garis keturunan-keturunan Flame Titan. Dagozi telah mengikutiku begitu lama, jadi aku akan memberinya garis keturunan-keturunan Demon Sky Titan. Penambahan keempat garis keturunan ini akan menelan biaya total 1,9 juta koin pembunuh naga. Namun, Ningki tidak ragu untuk membelinya dan kemudian menamparkan bagian atas kepala mereka masing-masing. Keempat garis keturunan itu segera dituangkan ke dalam tubuh mereka. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Saya sekarang akan menganugerahkan kepada Anda garis keturunan-keturunan Titan. Saya harap Anda akan berlatih dengan baik di masa depan. Menjadi seorang dodi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ningki tersenyum tipis. Mereka berempat sepertinya telah memahami sesuatu dan tiba-tiba berteriak serempak, kembali ke sumbernya. Saat berikutnya, empat raksasa setinggi 20 kaki langsung muncul di depan Ningki. Duan Yingjun berubah menjadi raksasa yang sepenuhnya berwarna emas. Jari-jarinya menjentikannya, mengeluarkan suara logam yang mendengung. Adapun Zhang Long, seluruh tubuhnya berwarna coklat. Ada garis-garis hitam di kulitnya seperti totem. Matanya telah menghilang dan digantikan oleh dua bola kabut, seperti kehampaan. Zhao Hu memiliki garis keturunan-keturunan flame Titan. Entah itu rambut atau jari kakinya, semuanya terbakar dengan api surgawi bersuhu sangat tinggi. Dalam waktu singkat, batu di bawah kakinya sudah meleleh dan berubah menjadi kaca berwarna. Terima kasih telah menonton!